Hai, selamat datang kembali kembali di Youtube channel saya Bersambungan murid-murid bu guru kelas 6 semua Dan selalu sehat walafiat Anak-anak, kali ini bu guru mau menjelaskan tentang SBDP Yaitu tentang tangga nada Yeay tangga nada Anak-anak, tangga nada diartikan sebagai tingkatan bunyi nada yang berdasarkan frekuensinya Tangga nada juga bisa diartikan sebagai susunan dari nada-nada pokok dari suatu sistem nada Contohnya, nada pokok tersebut adalah Doremi Fasolasido Ada pun jenisnya, tangga nada dibagi menjadi dua Yang pertama, tangga nada diatonis mayor Yang kedua, tangga nada diatonis minor Pertama, mari kita pahami tangga nada diatonis mayor Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki jarak nada atau interval Satu-satu setengah Satu-satu-satu setengah Jika dimulai dari C sama dengan D Maka susunan nadanya adalah C, D, E, F, G, A, B, C Anak-anak, bagaimana cara menentukan susunan nada dalam tangga nada mayor? Ada dua caranya, yaitu satu menggunakan tanda kres untuk menaikkan. Rumus kres yaitu nada kelima dari nada dasar yang sebelumnya digunakan menjadi do. Kemudian yang kedua adalah nada ketujuh dari tangga nada baru dinaikkan setengah. Kemudian ditambahkan is. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan tanda mol untuk menurunkan, menurunkan nada ya anak-anak. Ciri tanda mol yaitu, satu, nada keempat dari tangga nada digunakan sebagai do. Ingat, nada keempatnya ya digunakan menjadi do. Yang kedua, nada keempat dari tangga nada baru diturunkan setengah. Kemudian ditambahkan dengan kata S. Mari kita simak contoh berikut ini. Kali ini kita menggunakan tanda kres ya teman-teman, yaitu dinaikkan setengah. Jika sebelumnya adalah C sama dengan do, rumusnya C, D, E, F, G, A, B, C. Intervalnya satu, satu, setengah, satu, 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 setengah. Dan itu akan tetap seperti itu. Nah, nada kelimanya adalah, kita hitung, C, D, E, F, G. Berarti nada kelimanya adalah G. Dinaikkan setengah, berarti G sama dengan do ya. Susunannya berubah menjadi G, A, B, C, D, E, Fis. Nah, nada ke tujuh naik setengah. Jadi bunyinya Fis. Begitu pula jika tangga nada diturunkan. Yaitu, rumusnya kita lihat nada keempat. Nada keempat diturunkan, yaitu F sama dengan do. Kemudian yang berubah adalah B. B itu turun setengah menjadi base. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Yuk kita coba latihan yuk di rumah. Sekian dulu materi tentang tangga nada diatonis mayor. Selanjutnya, saya akan memberikan video pembelajaran tentang tangga nada diatonis minor. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak bumi semua. Jangan lupa kerjakan latihannya agar kita bisa memahami pelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.